Pemerintah Aceh menerima anugerah Serambi Awards tahun 2022 kategori penyambung konektivitas antar daerah dalam perayaan hari ulang tahun Harian Serambi Indonesia ke-33 pada Jumat malam 11 Maret 2022. Gubernur Nova dalam sambutannya pada acara itu mengucapkan selamat kepada Harian Serambi Indonesia di mana kehadirannya selama 33 tahun di Aceh. Keberadaan Harian Serambi selama ini disebut telah banyak berbuat hal positif untuk pembangunan Aceh terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan right to know atau hak untuk tahu. Keterbukaan informasi itu disebut sangat berperan mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas di berbagai bidang. Kita berharap semangat independensi yang dijunjung tinggi oleh Harian Serambi dapat terus menjadi landasan dalam menyebarkan informasi-informasi yang akurat, seimbang, dan berkualitas. Sehingga masyarakat kita semakin cerdas dan tahu setiap perkembangan yang terjadi ujar Nova. Nova juga menyambut baik penghargaan untuk kategori penyambung konektivitas antar daerah yang diterima pemerintah Aceh. Nova lantas menjelaskan sejumlah pekerjaan berat yang dilakukan pemerintah Aceh terkait menyambung konektivitas antar daerah. Pihaknya, kata Nova, menargetkan pada tahun 2024 semua wilayah di Aceh akan terkoneksi dengan baik sehingga akses transportasi antar wilayah lebih mudah, lebih singkat, dan lebih cepat. Di samping membuka jalan baru di kawasan pedalaman, lanjut Nova, pembangunan jalan tol Aceh yang menjadi bagian dari jalur Trans Sumatra juga terus diperkuat. Demikian juga dengan program tol laut Aceh, beberapa di antaranya sudah mengalami progres sangat menggembirakan. Akses masyarakat untuk berpergian ke Sabang, ke Pulau Banyak, ke Aceh Singkil, ke Simelu, ke Pulau Aceh, juga kini semakin lancar dengan beroperasinya kapal Aceh hebat ujar Nova. Nova berharap dengan semakin mulusnya jalur transportasi, aktivitas ekonomi berjalan lebih menguat.